Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabeng. Sekali ini kita lanjutin lagi City Skylines-nya. Masih bersama gue, si Wali Kota yang begini-begini-begini. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, gue mau ngingin buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa di-subscribe, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau Nostabeng upload video. Jangan lupa kasih like-nya, guys. Good game, well played way. Kali ini kita bakal ngapain? Ngapain ya? Ngapain ya? Kita baca komentar dulu sebelum ngapa-ngapain. Yang pertama dari Pak Menteri Perhubungan City Skylines. Pak Menhoop ya. Pak Wali Kota Kasirut Mentoran Sekolah Penterbangan Pabrik Mobil Bensin, Pabrik Mobil Listrik, dan Pabrik Kapal. Oke, Pak Menhoop dari kemarin minta service-service, sekarang minta pabrik-pabrik, guys. Proyeknya, guys. Good game sekali, ya. Tambahan bandara, pelabuhan untuk sipil, dan kargo. Dari Abdul Har Suyanang. Sama tambahin kantor, balai kota, dan tempat wisata. Dari Gorbian. Kargo, pelabuhan, pasti bakal gue bikin. Kapan? Kita lihat nanti. Terus ada dari Angga Rehan. Bangsaran. Bikin desa ramah lingkungan yang khusus untuk pengguna transportasi umum jadi kendaraan pribadi dilarang masuk. Kebun binatang. Taman hiburan di pulau khusus. Kebun binatang. Kita belum bikin kebun binatang ya? Baru ingat. Thank you, Angga. By the way. Terus ada dari Rafid. Nah gitu dong, Bang. Nosta, upload. By the way, kok gue nggak dapet iklan sih, Bang. Padahal pengen bantu lo buat anti-skip-skip club. Gue juga nggak tau kemarin. Pake handphone AD gue juga kok nggak dapet iklan ya? Waduh, padahal nggak ada masalah. Sedih. Buat kalian yang anti-skip-skip club, good game well played. Terus ada dari Rafid Munif. Bang kan katanya kalau room tour kamar lo kesempitan. Yaudah gue minta host tour. Haa. Host tour nggak tau? Oke deh langsung aja ya. Tadi Pak Mainhub banyak banget minta proyeknya. Pabrik-pabrik, pelabuhan, kargo harbor, terus kebun binatang. Gue juga baru ingat ya. Kita belum bikin kebun binatang guys ternyata ya. Ya juga, Nosta. Oke guys, jadi kali ini kita ngapain? Terserah gue ya. Thank you buat sarannya. Nah ini pasti gue terpengaruh oleh saran kalian ya kan? Saran kalian udah masuk. Jadi sama staff-staff gue lagi dikaji ulang. Nah, tapi kali ini langsung aja. Ini adalah wilayah yang kemarin kita bikin di sini. Nah ini dia, ada apartemen. Ada rumah-rumah juga. Ada komersial. Bangunan-bangunannya. Ada office juga. Di sini ada gudang besar. Balance di sini storage modenya. Ya, balance aja lah. Terus buat diisinya komersial zonenya good ya. Good. Nah, jadi tadi Pak Mainhub juga udah ngomong. Kali ini kita bikin ke sini. Ya, ini dia. Tadi gue udah bikin jalannya. Ini jalannya baru dikit doang. Karena ini udah setengah 11 malem. Jadi langsung aja ya. Gue gak bisa lama nih guys. Kocak. Tapi kalau udah record, pasti kalau lagi bikin-bikin bisa lama. Nosta, nosta. Oke. Cargo Harbor itu untuk ini ya. Buat ngirim barang ya. Buat ekspor-impor bisa banget. Nah, gue mikirin nih. Kan jelurnya ada di sini ya. Sementara. Apa namanya? Industri-industri kita yang besar itu ada di sebelah sini ya. Kan sangat berlawanan guys jaraknya ya kan? Ini buat ngirimnya dari sini. Kalau dari jalur laut. Tapi kita punya industri kita yang besar-besarnya di sini ya kan? Industri perminyakan sama pertambangannya ya. Wah. Kayaknya kita harus manfaatin jalur kereta api juga ada di sebelah sini. Jadi biar nganter barangnya juga gampang. Kayaknya gitu deh. Berarti. Kargo yang di sini. Apa gue bikin dua aja ya kargonya ya? Sama kargo hoopinya ini. Kalau gak bikin satu aja ini di-delete. Langsung aja kita kerjain. Oke, kargo hoop deh. Biar besar gitu guys ya. Di sini kali ya? Di sini deh. Emang di sini. Apa sih kalau dari besarnya? Nah, jadi kalau pakai kargo hoopnya ini. Kargo HP nih. Jadi ada dua ini apa namanya? Namanya apa? Ada lewat jalur keretanya juga ada. Lautnya juga ada. Nah, berarti gue nanti bakal mikirin untuk jalur keretanya nih. Di sini juga ada mercesuar. Segala lagi. Ini mercesuar dari maafnya ya. Ya, kocak gak bisa dapapain nih. Di-delete ya bisa. Tapi sayang aja gitu kalau di-delete. Kayak ada kenangan-kenangan bersejarah. Berarti di sini gue pengen ada warehouse juga. Warehouse-warehouse. Segala macem warehouse bakal gue taruh di sebelah sini. Terus untuk jalur masuknya juga ada di sini. Setu arah. Bisa langsung ke sini, ke sini. Lalu buat nganter. Atau nganter-nganter bareng. Ya, sama aja kocak. Jadi langsung aja let's go. Di sini juga butuh pengairan-pengairan. Udah kena pengairannya? Kelistrikannya juga sementara kita tarik dulu dari sini. Ke sebelah sini. Biar berfungsi dulu. Nah, nanti kita lihat nih. Jalan-jalan. Nah, berada nih. Trucknya yang datang. Ini juga kebisingannya lumayan sih nih. Lumayan mantap tuh kebisingannya. Jadi ada jarak lapas ya kalau kita taruh sini. Segini. Aman banget sih. Masih aman banget untuk kebisingannya. Soalnya kita udah ngasih jarak. Dan kalian bisa lihat di sini udah mulai banyak truck-truck yang berdatangan. Rata-rata trucknya dari sini yang ngambilnya nanti. Apa dari sini juga ada sepertinya. Jalurnya. Nah. Nah, jalur keretanya nanti kayaknya gue bikin sendiri nih berarti nih. Kemungkinan nyambungnya udah ke sini. Gue bikin sambungan ya kan di sini. Nanti kita bikin jalur gimana. Rekayasa jalurnya ya kan nanti gue sambungin ke sini. Oke, kita fokus di sini dulu. Oke, gue bakal tambahin ini. Apa namanya wey? Kita ambil dari storage building-nya. Ini bisa ditaruh di outside industry area. Boleh sih. Oh, boleh banget, nos. Nah, jadi nanti kalau apa namanya. Nah, itu dia. Oh, udah ngantri guys ternyata guys. Kapal-kapalnya tuh. Wih. GGWP sekali. Oke, kita lihat. Semoga jalurnya nggak menimbulkan kemacetan. Iya, dia jauh geres menyatu ya kan. Set. Ngelot dulu 0% sampai berapa persen. 16% doang. Iya, belum banyak soalnya kendaraan yang datang ke sini. Bentar nih warehouse-nya gue tambahin dulu ya. Ini untuk pertanian ya kan. Terus ini untuk area industri. Kita pilih yang besarnya aja. Raw mineral sepertinya. Terus belah mana ya raw mineral ya? Sini aja deh. Nah. Sip. Eh, ayo orang-orang. Orang-orang pindah dulu eh. Di sebelah sana bangunannya ya. Pindah, pindah. Pak, pak, pindah pak. Ya, good pak. Pindah ke sebelah sana pak. Pak, ya. Bangunannya dipindahin ya kan. Itu tadi storage-nya udah apa aja? Ini ore ya. Terus oil. Oil-nya juga pake yang besar. Kayaknya berarti oil industry storage-nya. Untuk oil industry storage. Sepertinya bakal gue terus sini aja. Tingkat kebisingannya belum sampai ke jalan besar ini. Masih aman. Kita ke sini. Warehouse. Warehouse yang biasa. Bisa diisi apa aja. Nah, warehouse yang di sebelah sini ya. Gue pengen bikin beberapa warehouse. Jadi enggak apa enggak gede. Enggak gede-gede banget sih. Ini satu di sebelah sini. Nah, ini. Wah, ini pas nih. Bisa taruh sini nih. Di sebelah sini satu. Lalu, small warehouse. Bisa sih taruh di sini. Terus yang small warehouse-nya juga. Taruh sebelah sini. No resource selected. Oke, kita pilih dulu resource-resourcenya. Untuk warehouse yang di sebelah sini. Untuk yang ini kita bakal apa ya. Animal product. Animal product deh dari animal. Tapi animal harusnya yang gede dong storage-nya. Nah, kalian bisa lihat sekarang udah mulai terjadi keramaian. Karena track-tracknya udah mulai berdatang-berdatangan. Nah, nanti kita lihat lagi nih. Nanti jalur sebelah mana nih. Jalanan sebelah mana nih. Yang macetnya parah nih. Satu di sini merah. Traffic flow-nya 80% GGWP. Sebelah sini. Sebelah sini merah juga. Nah, kemarin gue nyari kemacetan kan. Semoga dengan gue warehouse sebelah sana ada kemacetan. Tapi, nanti juga kita bakal bikin jalan tol dalam kota. Ya, mulai rame. Kayaknya, kayaknya sih ya. Kayaknya nih ya. Kayaknya bakal macet. Kalau ada jalan tol dalam kota. Nah, mungkin nanti bakal gue bikin jalur sendiri ya nggak? Tapi karena ini jalur keretanya. Belum gue sambungin ke sini. Aduh. Bisa lama nih. Ngerjain ya. Kalau misalkan nanti kita ngerjain itu juga. Kita lihat dulu guys. Ini guys. Mantep ya kan? Mulai ramai. Ini apa tadi? Raw mineral storage ya. Ini large barn. Ini oil industry storage. Oke, itu industri aja. Oil-oil porminyakan juga. Tractor camp mulai datang-datangan. Berdatang-berdatangan. Ramai sekali. Ini ngelotnya berapa persen? Udah 100% guys. Sudah mantep banget ya tuh. Udah full ya. 100%. Ayo terus, terus, terus. Ini juga nih tuh. Mobil-mobil pos nih. Mobil-mobil pos tuh. Banyak juga. Banyak juga sih yang lewat jalan utama. Truck-trucknya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak masalah sih kocak. Malum ya guys ya. Kalau udah deket-deket pelabuhan barang tuh. Emang begini macetnya. Kalian lihat lah disana tanjung periuk ya nggak. Tanjung periuk bukan sih pelabuhan barang. Iya dong. Setahun, Nostah. Mudah-mudahan aman guys ya. Mudah-mudahan aman. Semoga tidak ada terjadi-terjadi-terjadi yang aneh-aneh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ya dari sini tanjakan. Naik dan lurus terus. Apa begini aja ya. Ya gampang lah. Nanti tinggal gue ubah-ubah lagi lah. Kalau masih kurang asik ya nggak. Easy. Gue bikin dulu deh jalurnya. Inti-jalur intinya kemana-mana aja. Kayaknya gue sampegin dari sini deh. Ada bangunan lah. Kocak di sini. Pindahin dulu bangunannya. Kita taruh sebelah... Sebelah sini dulu. Di saat si Nostaga lalu... Memikirkan jalur kereta apinya. Kalau-kalau langsung lurus begini gitu. Berarti ini panjangin dulu. Nanti guys gampang nggak sini dibobahnya gampang ya. Ini biar cepet aja lagi record. Alessanostah. Ya jadi kita langsung sambungin aja dari sini. Apakah bisa langsung tersambung? Iya bisa banget. Dan jalurnya jadi roller coaster. Ini delete, delete, delete. Di sini berarti turunan. Sip. Lalu kita sambungin. Apakah berhasil? Tidak berhasil ternyata. Oke. Oke. Lurus. Oh kurang. Kurang lurus. Sebentar. Ini sebentar aja udah begini dulu. Jalur kocak. Ntar tinggal dibobah lagi. Belum kelihatan ya. Kereta kargonya. Yang mengarah ke sini. Belum terlihat wey. Ayo pindah-pindah. Pindah-pindah. Kalian. Kalian pindah-pindah. Pengendara-pengendara gaming. Pindah-pindah. Sip. Ayo pindah-pindah lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. Jalurnya. Jalurnya. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Dipindah-pindahin si Nosta ya. Oke. Si Nosta gonta-ganti mulu ya. Gak apa-apa. Terserah wali kota wey. Disini masih ada masalah sampah. Masalah sampah. Gue pasang aja kali disini ya. Untuk sampahnya ya. Pakai. Recycling Center. Transfer facility. West Processing Complex. Yang kecil aja deh. Recycling Center ya. Masih aman yang kawan polusinya. Ya gak macet-macet banget sih. Rame. Ya wajar. Kalau rame lah. Cargo Harbor. Keretanya belum datang ya tadi ya. Belum liat gue. Ini udah ada keretanya kocak. Gak liat gue ada kereta datang. One way aja kali ya. Ganti lagi gak tuh. Ini apa ya storage modenya ya. Eh storage source-nya. Ini male product kah? Ini buat industri forest. Jangan farming. Farming sih harusnya paling gede ya. Farming yang pake yang gede nih. Farming. Hidupin ya kan. Ini farming. Terus. Small warehouse yang ini. Untuk. Forestry industry kayaknya deh. Forestry. Ini. Bentar nih hidupin dulu. Small warehouse. Small warehouse. Yang ini. Kayaknya gue pindahin deh. Dapetnya satu juga. Gak apa-apa deh. Ini apa tadi? Bukan. Bukan floor. Ini yang besar tadi. Farming. Farming product. Yang ini. Forestry product. Ini juga. Forestry juga kali ya. 250 ton. 400 ton. Forestry. Nah ini bener forestry. Bentar nih jangan forestry deh. Ini ore deh. Ore product. Ore nyala. Ini oil industry storage. Yang ini. Commercial zone goods. Goods kayaknya yang ini deh. Iya ini goods. Berarti yang ini oil aja. Sementara kan bisa dibawa ubah nanti tuh. Ore udah farming udah forest udah oil. Sip udah hidup. Let's go. Nah udah diisi tuh sama kotak-kotaknya tuh kayu-kayu-kayu. Forestry industry sip. Warehouse yang lebih kecil. Iya ini aja dipindahin. Kesini. Udah kelar. Sip. Selesai warehouse-nya juga. Keretanya mana nih keretanya. Belum ada yang datang kesini nih. Oh ada nih. Ini guys keretanya guys. Kita naik kali ya. Naik kereta. Lewati sungai panjang ini ya. Sungai panjang gak tuh. Bentar lo minum dulu. Lewat industri kita. Industri kecil. Dan tanjakan. Tanjakan-nya roller coaster. Belokan. Yoi. Belokan. Belokan turunan. Asik. Oke diisi kah? Kita lihat diisi. Oh di itu apa bongkar. Bongkar disini berarti. Wah ada kereta lagi tuh yang datang tuh. Ada kereta barang lagi guys yang datang. Yoi. Dan nanti tinggal gue bikin itu deh. Apa namanya? Kereta untuk kargo nih. Di sebelah sini nih. Untuk industri-industri ini. Biar ngirimnya enak. Kalau mau ke laut. Lewat-lewat. Keluar negeri. Asik. Ntar ya gue rapi-rapiin dulu. Di sebelah sini ya. Dan ya kalau gitu sampai sini dulu. Ini adalah kargo harbor kita. Yang pertama kargo hub-nya. Dan ini adalah yang pertama dan yang terakhir ya. Untuk kargo hub di Cibinong ya. Ini satu-satunya kargo hub di Cibinong. Dan kalau gitu ini semoga bisa untuk mendatangkan pundi-pundi duit. Pundi-pundi duit ya. Pemasukan untuk Cibinong ini ya. BirGG WP ya. Untuk ekspor-impor barangnya. Melalui jalur laut. Dan jalur. Ada keretanya juga sih. Ada jalur daratnya juga. Dan kalau gitu ya. Thank you for watching. Semoga Tribor Gaming. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan juga jangan lupa untuk. Jaga kesehatan kalian semua. Berarti gue tinggal planningnya nanti bikin. Sambungan lagi. Buat kargo. Apa namanya? Kereta barang. Di industri. Di tambang kita. Harusnya sih bikin disitu ya. Nah kalau gitu ya. Good game well played. Dan sekarang waktunya. Gue jam 11. Belum mandi kocak. Belum mandi sore. Good game guys. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati